Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SizeNote Pada video ini, saya mau coba untuk membuat beberapa acara tentang 2 kejadian gempa di Papua pada tanggal 8 Maret 2021 Gempa pertama, manitudo 4,0, terjadi pada pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian Barat Kemudian 2,5 jam setelah gempa pertama, terjadi gempa manitudo 4,8, pukul 16 lebih 41 menit waktu Indonesia bagian Barat Posisi gempa, gempa yang pertama terjadi di darat, 39 km arah Barat Daya, Kabupaten Nabiri Dan gempa yang kedua terjadi di laut, sekitar 47 km timur laut Sorong Kedua gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar aktif yang ada di Papua Dan kalau kita lihat di sini, sebuah fitur yang memperlihatkan struktur sesar aktif yang ada di Papua, khususnya Papua Barat Ini berdasarkan sumber yang diperoleh dari papernya Ian Wadkinson dan Robert Hall Yang dipublikasikan pada Geological Society of London 2017 Saya mencoba untuk meng-highlight di sini dua sesar, sesar Sorong Yang mengakibatkan gempa 4,8 dan di bagian bawahnya ada sesar Lowland atau Lowland Vault Zone Ini yang mengakibatkan gempa 4,0 pada tanggal 8 Maret 2021 Memang kalau kita lihat di sini memang ada beberapa kejadian gempa di Lowland Vault Zone Dan juga dia meneruskan ke beberapa gempa yang berasosiasi dengan struktur Tarayana Iduna Vault Zone Jadi ada dua, ini ada Lowland Vault Zone dan Tarayana Vault Zone Dan sepertinya gempa yang ini, ini diperbatasan antara Lowland Vault Zone dan Tarayana Iduna Vault Zone Kemudian kalau kita lihat di bagian utaranya, kita menemukan ada Sorong Vault di atasnya Dan ini beberapa gempa juga terjadi di zona sesar Sorong Kalau kita lihat secara regional, wilayah Papua Dan kita lihat sangat intensif sekali kejadian gempa di Kepala Burung Kemudian di Lowland Vault Zone, kemudian di Tarayana Iduna Kemudian ada juga beberapa yang terjadi di zona subduksi di Manokwari Dan juga di Highland Vault Zone di daerah sini Sehingga bisa kita katakan bahwa Papua memiliki frekuensi kejadian gempa yang relatif tinggi Untuk itu menjadi penting bagi kita untuk memahami potensi dan meningkatkan mitigasi Terima kasih, salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax